Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan menggali lah gitu, hakikatnya, maknanya, terus dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, tindakannya kan gitu kan. Begitu kalau saya lihat sih. Ya, oke. Terima kasih. Di sini biasanya panggilnya Paman siapapun. Oh ya, terima kasih. Panggilannya di sini Paman. Sebagai untuk, apa namanya, supaya akrab. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Paman Ignasius. Ini sangat menambah pengetahuan kita Bapak Ibu. Sebagai pengikut Yesus, mari kita kritis dan tidak mudah terseret oleh orang-orang yang menyebarkan berita-berita atau informasi bohong semacam itu. Ya, kita berikan dulu ke yang lain yaitu ke Pak Dwi. Selamat malam Pak Dwi. Apa kabar ini Pak Dwi? Selamat malam Paman Ignasius, Paman Ivan, Paman Joni. Salam damai semua. Salam damai. Silahkan Paman. Semoga semua juga baik ya. Sehat selalu. Dalam berkat Tuhan. Amin, amin. Silahkan Paman. Suara Paman Dwi hilang ya. Ya, Paman Ivan hilang ya suaranya. Oh sudah, sudah, sudah. Baru kedengaran, baru. Silahkan, silahkan. Jadi gini Ibu Gaya, menurut saya, terserahlah mereka mau bicara apa dan kenama-kenama mau apa namanya menapsir atau memberikan pengajaran kepada umat-umat mereka sendiri yang notabene itu memang apa namanya. Apa ya, tidak mempunyai, ya istilahnya kayak katak dalam tempurung lah. Jadi, enggak mempunyai apa ya, perbendaraan daripada sejarah yang benar. Karena apa, yang pernah saya pelajari dari apa itu, Christian Prince atau Muhammad Kace, Saifuddin Ibrahim, itu ya. Itu kan orang-orang yang memang benar-benar kredibel sebelum jadi murtadin kan kredibel ya. Jadi, pada waktu masih kecil atau usia dini, mereka itu, mereka itu diminta untuk menghapal dan itu mendapatkan satu word lah ya, apakah itu pahala atau apa segala macam namanya. Nah, disitu. Nah, inilah tidak ada kekritisan. Jadi, dari dini pun sudah, penanamannya sudah, ya apa namanya, ini sekali gitu. Apa, dokternya itu, ini sekali, menancap sekali ya. Jadi, tidak boleh bertanya atau segala macam gitu. Karena bahasanya pun susah dimengerti, ya kan. Susah dimengerti dan maka diharuskanlah untuk membaca, membaca, membaca. Dan membaca pun itu mendapatkan word ya. Benar-benar mendapatkan word. Anak kecil dibilang pahala, apa segala macam kan. Itu suatu yang gimana ya. Yang luar biasa lah gitu. Tanpa tahu atau tanpa mengerti apa artinya pahala. Jadi, nah itu, apa namanya, asupan atau input data yang seperti itu, input data yang seperti itu, dan menjadikan satu keharusan ditanamkan oleh orang tuanya. Di sekolah juga seperti itu ya. Dengan guru agamanya pun demikian. Jadi, anak kecil ini tidak mempunyai kesempatan untuk apa? Untuk mengembangkan pikiran kritis dia, mempertanyakan apa segala macam. Tapi, ya kalau normalnya ya, normalnya gitu ya. Normalnya mereka juga akan merasa ini ya, merasa aneh. Akhirnya seperti itu. Nah, ketika mereka sadar, di waktu dewasa mereka sadar, terjemahan sudah ada. Apalagi sekarang ya, informasi itu begitu terbuka ya. Untuk mengetahui terjemahan-terjemahan dari bahasa A ke bahasa B itu sudah gampang lah gitu. Nah, mereka mau menolak bagaimana gitu. Mereka mau menerima bagaimana, mau menolak bagaimana. Menerima kenyataan dari yang dibaca itu dengan pengimanan dia yang sudah bertahun-tahun gitu. Oke kan? Nah, berbeda lagi kalau kain lama ini kan tendensinya sudah cuan ya, udah beda banget lah ya. Karena dia kan ibaratnya kata dia nih, kata dia mualaf lah gitu. Nah, itu berbeda dengan yang memang dari kecil memang sudah mengimani itu. Jadi, apa namanya, mau menolak tapi dia sudah berpuluh tahun, ya. Seperti contohnya kan nggak jauh, nggak jauh-jauh lah ya. Ada beberapa teman juga yang istilahnya sudah benar-benar meninggalkan. Dia sudah benar-benar meninggalkan ajaran itu, tetapi bingung mau kemana gitu. Dia sudah tahu, nah sekarang dia bingung. Nah, dia coba lagi, mencari tahu lagi kebenaran itu yang seperti apa sebenarnya. Yang bagaimana dan di mana gitu. Jadi, efeknya sangat luar biasa ya. Nah, kalau yang sudah mendekati tua-tua dan lalu lewat, ibaratnya sudah nggak punya kesempatan untuk berpikir kritis gitu. Ya, ada kesempatan untuk istilahnya apa ya, ya terlambatnya udah benar-benar udah ini, karena sudah mendarat daging. Jelas-jelas kalau dia mengerti, dia pahami yang namanya sejarahnya itu, timbulnya itu dari Basilides, yang di mana notabene itu, Basilides itu kan dianat tema oleh Bapak Gereja. Sampai nggak ke dalam catatan ini, ke dalam catatan sejarah ini, dengan bukti-bukti yang ada ya, sampai nggak mereka belajarnya gitu. Ya kan? Nah, kalau mereka sampai pada pelajaran ini, kemungkinan dia akan mempunyai sikap yang tegas untuk meninggalkan ajarannya dan masuk kepada ajaran kebenaran yang sejati seperti itu. Jangankan yang dari abad 6, yang abad 16 ini kayak Penny Wurie nih. Cocok-cocok-cocok tidak tahu, tidak mengerti apa yang dia tulis. Dia menyambungkan informasi hoak, informasi palsu yang katanya-katanya tanpa dasar literasi sejarah. Berita-berita yang kalau ditanya ya kayak centang hijau, mana ada tamu, kabur, melintar-melintir, baling-baling bambu, gitu. Itu yang abad 16 loh Bung Gereja, yang lama. Nah inilah ya, ibaratnya orang-orang tertidur ini, orang-orang yang bermimpi inilah yang istilahnya, bagaimana kita menuruskan ini kan? Tidak bisa, kecuali hanya dengan doa. Itu aja menurut saya. Jadi diharapkan juga kepada mereka yang tidak mengerti imannya sendiri, gali dong, gali. Gali sampai benar-benar apa namanya, dari perspektif bukan imannya betul, dari perspektif yang lain. Kan begitu. Nah biar objektif. Dudukkan pikiran Anda dengan netral. Agar ya bisa menerima ya apa namanya, catatan-catatan sejarah dengan benar. Kalau saya boleh saran, catatan sejarah yang paling benar hanya ada pada Katolik. Karena itu sumber primer peradaban manusia. Semua tercatat rapi. Detail itu tercatat. catat. Jadi, kalau apa namanya, tapi ada catatan ya, Katolik itu tidak boleh memurtatkan orang. Tidak boleh mengkristianisasi. Itu ada hukumnya di Katolik. jadi mewartakan boleh, tapi untuk memurtatkan tidak boleh. Mewartakan itu memberitahu, ini loh kabar sungka-cita ini, kita dapatkan dari pengajaran Bapak Gereja kita. masalahnya sang penyelamat ini, 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 ini. Nah, itu mewartakan ya. Berbeda dengan yang istilahnya mencari jiwa, merebut jiwa, harus jiwa-jiwa ini harus dinik. Nah, itu sudah tidak benar. Konteksnya sudah auto-konteks ya. Karena bagaimanapun juga, banyak terpanggil, sedikit terpilih. nah, firman itu kan tidak pernah batal. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Yang terpilih itu seperti apa? Itulah yang masuk ke dalam Katolik. Dia akan mengerti semuanya kehendak Allah Bapak. Itu seperti apa? Kehendak Kristus. Itu seperti apa? Jadi, apa, sekali lagi, kalau saya boleh saran buat sodara-sodara berkasih semua ya, penduduk. Ya, suaranya menjadi kecil ya, Paman Dwi. Kenapa? Kenapa, Bunga? Oke, baru besar sekarang. Ya, silakan, silakan. Tadi kecil. Ya, saya ulangi ya. ini kecil lagi. Kecil bagian ini kecil. Iya. Nah, baru. Ya, jadi, saya ulangi ya. Kalau boleh saran, ya, buat sodara-sodara yang masih di luar Katolik itu, ya, cobalah bersikap netral, berpikir netral, dan mempelajari, ya, mempelajari. Tesiskan itu semua, imannya. iman Anda. Iman Anda. Iman Anda. Tesiskan. Dan, tesis itu, pendalaman ya. Yang artinya, pendalaman dalam segala hal. Tadi. Yeah, sub indo by broth3rmax